Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan itu juga bahagian dari hak warga negara dan hak asasi manusia Tetapi demonstrasi yang terus menerus dilakukan apalagi dalam situasi di mana kita masih berperang melawan COVID-19 Dan juga mengalami persoalan ekonomi yang semakin serius Sebaiknya kita bersikap arif dan bijaksana untuk tidak terus-menerus melaksanakan dan melakukan aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja memang ada kelemahan dan kekurangan Tetapi tidak seluruhnya dalam Undang-Undang itu tidak bisa diterima Sebaiknya yang berkeberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Terima kasih telah menonton!